hai oke lur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu ya kemudian diberikan kelansian rezeki dan dipanjangkan umurnya amin kali ini video papi kembar akan melakukan pemasangan head pada mobil kultur SS ya Oke kita lanjut untuk pemasangan dexel nya sebelum lanjut teman-teman jangan lupa di like subscribe share dan komen mudah-mudahan video papi kembar ini bermanfaat buat kita semua amin Oke kita lanjut untuk pemasangan perpak dexel untuk barang original colte ini berpak dexel nya sejenis ringgit ya ataupun asbest kalau orang luar bilang ya jadi kita disini menggunakan barang original oke buat pemasangan ya tanda pada perpak dexel nya kalau ini tidak bisa terbalik ya bisa terbalik tapi tidak mungkin bisa memasang pin pada bloknya Oke kita lanjut untuk pemasangan headnya pastikan semuanya dalam keadaan bersih ya teman-teman ya kita paskan untuk bagian pin Nah setel itu kita pasang untuk bagian baut dexel nya oke kita berikan pelumasan pada ujung dratnya ya itu baut dexel ada yang diganti 5 didik untuk yang baru kita pisahkan ya jadi kita seling-seling dengan baut yang baru ya baru kita pasang di bagian penah kita tunggu untuk proses pengencangan pada baut dexel nya oke teman-teman untuk kerapatan baut dexel nya sudah kita rapatkan semua ya setelah itu kita lakukan untuk pengenorokan 502 9090 ya jadi pertama kita kencangkan dulu untuk 5 kg kita lihat jadi dalam penerokan baut headball ini kita harus hati-hati teman-teman ya jadi sebelum pemasangan baut headball yang lama kita cek untuk kenormalannya maksudnya normal itu tidak ada terjadi molor pada bagian headball ya jadi pada saat ditorok 90 90 derajat itu tidak terjadi patah pada headballnya baut dexelnya Oke disini sudah dilakukan penerokan 5 kg kemudian kita nolkan atau kita kendorkan semua untuk bagian headballnya tujuannya untuk penerokan 5 kg kemudian nol itu untuk merapatkan atau menyeimbangkan bagian perpak yang berjenis ringlet ya sahabat ya jadi biar dia napak semua permukaannya rata semua kemudian kita lakukan penerokan ulang oke setelah ini baru kita lakukan penerokan untuk 2 kg ya 2 kg kita lakukan penerokan 2 kg dengan menggunakan metode silang ya kita lakukan penerokan punnya panik 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 oke kita cek ke bagian kerapatan tengah aman oke setelah ini kita lakukan penorakan 90 derajat oke kita torak 90 derajat untuk apabila takut lupa bisa kita tandai ya teman-teman ya oke oke dua tiga oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.